Kalau di punya, Bapak ini kan mungkin gak semua punya Facebook, Instagram Itu kalau dibully sedikit di sosial media Bisa stres berbulan-bulan Dan banyak artis dibully besok pagi bunuh diri Di Indonesia artisnya minta dibully Biar terkenal lagi Negeri kita betul-betul santai Santai sekali Yang nikmat santai ini gak ada di negeri lain Tanya sama jiran kita Gak ada, sesantai negeri itu gak ada Hidup santai Masa depan Masa depan apa, Pak? Suram Pada waktu duha ini saya membacakan satu hadis Diriwayatkan oleh Imam Bukhorin Muslim Dan ini menukil dengan sakatnya oleh Imam Sidi Ahmad Rifai Dan kitab Ahlul Tahqib Halatu Ahlul Tahqib Dari Sayyidina Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Kala-kala Rasulullah s.a.w. Nabi s.a.w. bersabda Yustajabu li'ahadikum maa lam ya'jal Yakulu da'autu falam yastajib li Ini versi Dijawab Doa itu artinya memanggil Kalau kamu memanggil Menyeru Pasti di Tolong diluruskan Apa arti doa? Coba, kalau berdoa Nyebutnya gimana? Ya Allah Ya Allah itu memanggil Atau ngapain? Jadi beda doa dengan zikir secara spesifik Doa itu bagian dari zikir Tapi zikir secara spesifik cukup menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah Itu zikir Subhanallah Tapi kalau doa Manggil Ya Allah Ada ya Ianya boleh hilang Tapi dia ada di dalam hati Rabbana Itu di depannya ada ya Tapi tidak dibaca Rabbi Itu di depannya ada ya Tapi tidak dibaca Ya hanya di dalam hati Wahai Tuhanku Jika ada hamba memanggil Allah Apa kata Nabi SAW Yastajabuli Ahadikum Pasti Allah jawab Jadi kalau doa dijawab Pasti Tapi permintaannya diberi Belum Pasti Di waktu itu Dia pasti diberi Tapi bukan di waktu Yang dimau hamba Kira-kira gimana Bapak Ibu Ini Saya buat proposal Ngasih ke Pak Sekcam Pak Sekcam bilang Tunggu ya Saya pelajari dulu Karena saya ustadz Saya bilang Kamu kurang yakin sama saya Terus Pak Sekcam bilang Maaf nih Bu ya Ini acaranya gak relevan Kamu gak mau bantu saya Masa minta maksa Ada orang nasih proposal maksa Ada Pak Ada Mungkin Bapak ini Gak pernah jadi korban Atau malah pelaku Pernah gak Pak Sekcam Ditelepon sama Ormas Saya tahulah Perilaku-perilaku Ormas ya Begitulah Sebagian Yang belum dapat Nur doa Sudahlah minta Maksa Yang paling repot Ustadz Buat maulid Buat kajian Ngasih Proposal ke kawannya Jamaahnya Jamaahnya Kurang beruntung Rezeki Sedang seret Lalu Tidak ngasih Si ustadz Suuzon Dia ini Sudah gak mau Berjuang dengan Kuh Padahal ustadz Mengajarkan Hus Nuzon Berbaik Sangka Itu terjadi Itu terjadi Dimana-mana Negeri terjadi Dimana-mana Tempat Itu saya temukan Laporan Begitu Sampai Ya Ya Semoga Para ustadz Yang ada Yang hadir Siang ini Gak ada yang begitu Ya Wajar Di Batam Sudah dapat Tunjangan Dari pemerintah Allahumma salli Alasim Jika Jika Kepada Makhluk Tidak Boleh Maksa Apalagi Kepada Allah Itu Menjawab Orang Yang Terpaksa Bukan Menjawab Orang Yang Suka Maksa Maksa Itu Sebabnya Tabiat Orang-orang Baik Mohsini Yang Suka Berbagi Dia Suka Memberi Tanpa Diminta Tapi Agak Berat Hati Memberi Kalau Sudah Diminta Minta Kalau Agus Sudah Berdoa Dua Tahun Kok Belum Jawab Ada Kawan Kita Ngotot Minta Punya Anda Pas Hamil Badannya Tidak Bisa Gerak Harus Minum Ini Harus Terapi Ini Allah Tau Kalau Dia Hamil Dia Akan Menyusahkan Tubuhnya Kan Sekarang Ada Intervensi Ilmu Kedokteran Orang Bisa Dibuat Hamil Tapi Ditanya Lagi Mas Suaminya Masih Mau Aku Hamilin Apa Jawabannya Tidak Mas Cukup Mas Cukup Sekali Karena Perempuan Itu Biasanya Kalau Belum Hamil Merasa Belum Sempurna Enggak Mesti Enggak Mesti Begitu Jadi Apa Syarat Panggilan Kita Dijawab Secara Utuh Selama Tidak Tergesa Nabi Ditanya Apa Itu Tergesa Wahai Baginda Dijawab Dijawab Beliau Orang Mengatakan Aku Setelah Berdoa Aku Setelah Berzikir Tapi Kalau Allah Belum Kunjung Mengabulkan Nah Orang Kalau Ngomong Begitu Doanya Jatuh Semua Jadi Kalau Doanya Sudah Naik Ke Langit Itu Doanya Jatuh Saya Ini Sudah Misalnya Ngomong Itu Sudah Berkhidmat Di Masjid Sudah Puasa Tujuh Hari Sudah Ziarah Kekuburan Kulan Kok Belum Dikabulkan Nah Ini Kalimat Kalimat Begini Muncul Dari Hamba Yang Jahilun Birabbihi Yang Tidak Mengenal Allah Ingat Hamba Itu Ada Dua Ada Arifun Ada Jahilun Ada Yang Kenal Kepada Allah Ada Yang Tidak Kenal Kepada Allah Bapak Ibu Masih Mau Pernah Dengar Ngomong Begini Gak Ada Orang Bicara Begini Seperti Tadi Saya Belum Semangat Apakah Kata Orang Ustaz Apakah Allah Dengar Doaku Ada Yang Nanya Begitu Pasti Ada Tanya Begitu Apakah Allah Tidak Dengar Doaku Kok Bertahun Tahun Aku Berdoa Tidak Kunjung Ada Nih Perhatikan Kalau Ada Orang Meyakini Jika Dia Berbuat Allah Tidak Tahu Itu Yang Masalah Akidah Dia Atau Doa Dia Yakin Dia Atau Bacaan Bacaan Dia Bacaannya Sudah Diambil Ijazahnya Dari Habib Fulan Diambil Ke pesantren Di Jawa Diamalkan Di Batam Apa Langsung Dijabahkan Belum Tentu Jadi Banyaklah Hari ini Orang Berfikir Kalau Dia Berdoa Dia Sedang Ngapain Neriak Meriakim Tuhan Bahwa Tuhan Itu Belum Tahu Hajat Dia Dia Kasih Tahu Tuhan Nah Rusak Enggak Akidah Orang Orang Yang Mengatakan Ya Allah Aku Perlu Ini Butuh Ini Ada Hajat Ini Tolong Engkau Kabulkan Dia Berkeyakinan Memberitahu Allah Jika Ada Hamba Berkeyakinan Dia Doa Sedang Memberitahu Allah Berarti Dia Lebih Tahu Daripada Al Terusak Enggak Akidah Wajar Kalau Doanya Tidak Ada Yang Manjur Ya Ini Angguk Angguk Apa Nih Angguk Angguk Ngantuk Allah Masalli Alas Walaupun Doa Itu Mukul Ibadah Ada Hadisnya Begitu Benar Hadis Ibnu Majah Hadis Tabarani Hadis Sahih Dalam Kitab Doa Ibn Tabarani Mengatakan Nabi Bersabda Doa Mukul Ibadah Doa Itu Inti Dari Semua Ibadah Maka Coba Lihat Agama Mana Saja Jika Dia Menyembah Tuhannya Pasti Dia Minta Doa Kita Sholat Pasti Doa Pembukaan Iftidah Itu kan Tidak Hanya Wajah Itu Kan Ada Doa Lain Allahumma Ba'id Bainiyu Baina Fataya Itu Doa Doa Itu Ibadah Tapi Iblis Itu Dulu Pernah Berdoa Banyak Dikasih Allah Subhanahu Ta'ala Tolong Diingat Iblis Minta Langsung Allah Kasih Maka Ketika Ada Orang Berdoa Langsung Di Ijabah Langsung Dijawab Allah Belum Tentu Dia Wali Allah Bisa Jadi Dia Wali Syaipan Kenapa Allah Langsung Kasih Iblis Karena Iblis Berdoa Memanggil Allah Dengan Nama Yang Dia Kenal Nih Belajar Kepada Iblis Boleh Enggak Belajar Ke Iblis Boleh Biar Ustadz Enggak Kalah Sakti Dukun 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 Ini kan Dua Ada yang Pakai Kun Hayakun Ada yang Pakai Ayankalkun Kalau Yang Pakai Kun Hayakun Dukun Syari Pakai Fatihah Pakai Tawasul Tapi Kalau Dukun Yang Tadi Enggak Dukun Masa Bank Ada Bank Syari Ada Bank Ribawi Kata Kawannya Tapi Saya Enggak Sepakat Itu Jadi Iblis Itu Berdoa Dia Manggil Nama Allah Dan Iblis Itu Yakin Allah Pasti Jawab Nah Ini Ilmunya Iblis Itu Sebabnya Dukun Dukun Kena Dia Latihan Latihan Batin Ustadz Ketika Mereka Latihan Batin Ustadz Banyak Makan Dukun Puasa Mutih Kata Ustadz Bidaah Dukun Melek Malam Hari Ustadz Ngorok Dan Nonton Tertidur Pas Nonton Youtube Maka Dukun Hembuskan Doa Doanya Dikabulkan Allah Bukan Berarti Dia Wali Tapi Karena Dia Tahu Cara Berdoa Sedangkan Ustadz Dimintakan Air Putih Air Putih Tidak Bekerja Kenapa Ustadz Kurang Latihan Jadi Yakin Itu Mesti Diasah Yakin Sudah Ada Disini Tapi Ketumpuk Tumpuk Dosa Jadi Dia Harus Dibersih Bersihkan Lagi Itulah Gunanya Namanya Riyabah Dan Mujad Ada Jadi Kalau Orang Nanya Bagaimana Supaya Memunculkan Yakin Di Dalam Biri Orang Menulis Aja Latihan Sekolah Masa Tidak Ada Sekolah Doa Ada Sekolah Doa Sekolah Doa Enggak Enggak Ada Hatta Majlis Tarekat Aja Kadang Enggak Ngajarin Cara Berdoa Dengan Tepat Lupa Gurunya Sehingga Murid Yang Kemudian Kecewa Dan Pergi Ganti Tarekat Baru Lagi Nah Oleh Karena Itu Kalau Kita Ingin Merubah Takdir Bukan Kita Yang Merubah Takdir Ini Tolong D Lurusan Bukan Doa Kita Yang Merubah Takdir Tapi Panggillah Yang Punya Takdir Supaya Merubah Takdir Itu Gitu Gitu ya Mungkin Gak Tapi Takdir Itu Berubah Bapak Ibu Itu Ada Tahunan Seperti Dalam Hadis Imam Abu Daud Setiap Bulan Syaban Allah Turunkan Ketetapan Takdir Tahunan Jadi Bulan Syaban Kemarin Itu Ayah Anda Mertua Saya Sudah Ditakdirkan Meninggal Di bulan Sofar Ini Bolehkah Digeser Bisa Yang Bisa Digeser Takdir Takdir Itu Kayak Undang 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 Diturunkan Jadi Timeline Bekerjanya Para Pemimpin Itu Boleh Diubah Dirapatkan Dulu Di Majelis Dewan Ya Mungkin Enggak Bedanya Allah Itu Ngatur Alam Bukan Dengan Sistem Demokrasi Jadi Gak Perlu Pakai DPR Gak Perlu Pakai Dewan Perwakilan Rakyat Allah Itu Ngatur Alam Dan Dia Menyebut Dirinya Malikul Muluk Raja Diraja Paham Kalau Raja Raja Tidak Perlu Di Saudi Itu Raja Raja Tidak Perlu Berkomunikasi Konsultasi Dengan Wakil Rakyat Kenapa Di Saudi Ada Wakil Rakyat Gak Yang Sudah Umroh Haji Di Saudi Ada Wakil Rakyat Gak Bapak Ibu Bener Nih Kayaknya Kurang Yakin IPS Nilainya Empat Saudi Saudi Negara Monarki Kerajaan Murni Kalau Malaysia Singapura Walaupun Di Malaysia Ada Kerajaan Kesultanan Tapi Sistem Pemerintahannya Beda Dengan Kepala Negara Kepala Negaranya Sultan Tapi Pemerintahannya Perdana Menteri Kalau Saudi Tidak Saudi Tidak Ada Pemilu Tidak Ada Pemilihan Umum Makanya Negaranya Bisa Kaya Sekolah Bisa Digratiskan Obat Bisa Digratiskan Kita BRPJS Berapa Bapak BRPJS Duitnya Abis Untuk Ngurusin Pemilu Seandainya Tidak Ada Pemilu Di Indonesia Itu Orang Yang Sengsara Nggak Kerja Itu Duduk Di rumah Duit Masuk Setiap Bulan Tapi Apa Boleh Buat Kita Ini Sok Ikut Negara Barat Tapi Yang Dia Ambil Yang Susahnya Ada Tapi Sudahlah Inilah Takbir Harus Rito Kepada Allah Ini Contoh Di Singapura Kalau Ada Orang Demonstrasi Demo Mengganggu Pergerakan Keamanan Ekonomi Polis Langsung Turun Ambil Orang Di Indonesia Polisi Turun Digubukin Orang Kasian Pak Polisinya Mukul Nggak Boleh Dipukul Boleh Kan lucu Saya kadang-kadang Kasian Kalau ketemu Beliau Beliau Itu Benar Nggak Pak Mukul Nggak Boleh Kalau polisi Mukul Masyarakat Disebut Tirani Zolim Tapi Kalau dipukul Disebut Mencari Keadilan Yang bikin Yang membuat Keputusan Bukan mereka Yang rugi Ya Tapi Asalah Bapak Kenapa Daftar Jadi Polisi Tugasnya Mengamankan Kebijakan Kebijakan Negara Saya Cuma Berdoa Semoga Yang demo Dan yang Didemo Dan yang Menjaga Demo Allah Jaga Hatinya Kita baru Demo Kemarin Ini ada Ustadz Yang demo Berarti Dompetnya Sudah Aman Doa Itu Setengah Demo Bapak Ibu Kenapa Saya Hantarkan Kata Demo Karena Doa Itu Demo Mulai Connect Kan Mulai Connect Makanya Kalau orang Berdoa Berjamaah Itu Demonya Rame Muncul Keatas Itu Rame Masih Ingat Satu hadis Yang sahih Sayyidina Jibrel Melapor Ya Allah Si Fulan Sudah Menangis Nangis Berdoa Kepada Engkau Apa Kata Allah T.W.T. Dahu Ya Jibril Fa'in Ya Hibu Sauta Biarkan Dia Wah Jibril Aku Suka Keluhan Keluhan Suaranya Allah Suka Kalau Ada Orang Manja Kepadanya Nini Coba Jangan Salah Arti Loh Ya Ibu Ibu Bapak Bapak Punya Anak Kecil Nggak Anak Kita Kalau Nggak Minta Minta Makan Nggak Kita Gimana Pusing Nggak Kita Kata Orang Melayu Lama Pening Sakit Kalau kita Pemikir Gimana Supaya Anak Kita Mau Makan Nah Ini Baru Orang Tua Ke Anak Kalau Si Hamba Sudah Nggak Mikirin Makan Maka Allah Sendiri Yang Hantarkan Makan Kepada Dia Karena Allah Lebih Perhatian Kepada Hamba Melebihi Orang Tua Kepada Anak Apalagi Si anak Sudah Berani Minta Makan Ibu Ibu Kalau Anaknya Baby Bayinya Minta Makan Seneng Nggak Seneng Paham Itu yang disebut Rahim Miyah Maka Ibu Ibu Ini Punya Rahim Tapi Nggak Dayanya Allah Rahim Ada Ya Panjang Allah Itu Lebih Suka Lagi Mendengarkan Hamba Bermanja Manja Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Melihat Anak Nih Bapak Ibu Main Tapi Dia Nggak Punya Mainan Temannya Punya Mainan Sedih Nggak Kita Beliin Walaupun Dia Nggak Minta Ketika Anak Ini Pakai Mainannya Kita Bangga Nggak Tapi Dibeliin Mainan Anaknya Nggak Pakai Marah Nggak Kemarin Dibeliin Nggak Dipakai Sudah Nggak Pusah Beli Lagi Kan Gitu Makanya Allah Hadis Permisi Itu ada Yang Begitu Allah Suka Melihat Si Hamba Memakai Nikmatnya Jadi Ustaz Ustaz Ini Kalau Ada Rezeki Beli Mobil Yang Bagus Bukan Supaya Amploknya Tebal Itu Salah Tapi Supaya Apa Supaya Allah Lihat Kita Memakai Nikmatnya Jadi Nikmat Itu Bukan Yang Terkumpul Dalam Rekening Nikmat Itu Yang Dipakai Di Badan Pakai Baju Yang Bagus Sarungnya Sarung Yang Bagus Kopiahnya Jangan Sampai Yang Sudah Kuning Kuning Gitu Yang Bagus Jadi Orang Islam Kalau Kenal Allah Dia Mesti Memahami Bahwa Allah Itu Suka Melihat Orang Itu Punya Style Punya Gaya Ya Sebenarnya Ustaz Ustaz Ini Tidak Perlu Diajarin Juga Guru Guru Ngaji Ini Sudah Tahu Cuma Kadang Lupa Karena Karena Jamaahnya Banyak Kadang-kadang Sarungnya Belum Beres Lalu Lalu Keluar Kadang-kadang Bajunya Ada 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 Motifnya Pak Itu Bukan Motif Apa-apa Tapi Belum Diserika Imam Syafi'i Tidak Mau Mengajar Kalau Bajunya Tidak Rapi Imam Syafi'i Tidak Mau Berangkat Kalau Kenderaannya Tidak Bersih Maka Adalah Seorang Ulama Di Mesir Sana Kata Beliau Orang Tuh Tidak Tahu Apa Yang Kau Makan Di Belakang Pintu Di Dalam Rumah Yang Orang Tahu Bajumu Penampilan Bagaimana Maka Keluar Rumah Jangan Tunjukkan Dirimu Susah Pakai Baju Yang Pantas Bapak Ibu Walaupun Di rumah Kita Cuma Makan Satu Kurma Makan Nasinya Pun Sedikit Lauk Tidak Berkelas Bajunya Harus Rapi Walaupun Dompetnya Tipis Allah 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 Salli Al-Salli 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 Kembali Ke hadis Tadi Kalau ada Si Hambal Berdoa Maka Dia Sedang Mendemo Allah Saya Mau Tanya Bapak Ibu Allah Itu Walaupun Raja Diraja Senang Didemo Inilah Beda Monarkinya Allah Dengan Monarkinya Negara Saudi Di Saudi Orang Demo Ditangkep Ada yang Ngeritik Orang Turki Ngeritik Kerajaan Saudi Itu Hilang Gak Tau Kemana Jasadnya Sampai Sekarang Itu Berita Trending 6 Bulan Di Indonesia Rokigur Ngeritik Pemerintah Gimana Justru Dia Menikmati Kebebasan Itu Karena Rokigur Ngerti Negeri Kita Bebas Maka Dihajar Aja Presiden Bener Enggak Karena Dia Tahu Ini Nikmat Berbicara Itu Maka Dia Mainkan Aja Kata Katanya Dia Tahu Presiden Enggak Bukan Balas Dia Tahu Kalau Dia Tahu Dia Akan Dipenjarakan Dia Enggak Akan Mau Gitu Dia Memperhatikan Keselamatan Dirinya Juga Nah Orang Yang Berdoa Itu Mirip Berdemo Demo Kepada Allah Ini Mohon Maaf Para Penguasa Ini Kan Dititipkan Sifat Kudrat Iradat Allah Dalam Diri Dia Makanya Ketika Ketika Di Demo Gak Seneng Kalau Di Demo Kecuali Dengan Cara Yang Santun Gak Seneng Kalau Orang Kemudian Demo Itu Tergesa Seperti Ini Malam Ya'jal Selama Dia Mendemo Allah Tidak Tergesa Benar Enggak Maka Saya Ngajak Kalau Doa Jangan Barbar Allah Enggak Suka Kalaupun Dikasih Atau Allah Enggak Ridho Udah Kasih Itu Allah Enggak Ridho Tapi Kalau Allah Ridho Dikasih Itu Berkah Saya Berharap Pemerintah Mau Memahami Aspirasi Rakyat Tapi Yang Demo Rakyat Ini Tau Adab Juga Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Para Pemimpin Ada Satu Riwayat Meskipun Ini Tidak Dianggap Sohaya Oleh Imam Bukhari Tapi Dinukil Oleh Imam Tirmizi Murid Imam Bukhari Bahwa Sultan Itu Adalah Zillullah Bayang Bayang Tuhan Siapa Yang Menghina Pemimpin Sultan Menghina Allah Itu Hati-hati Makanya Saya Walaupun Kritik Pemerintah Tapi Saya Kritiknya Biasanya Langsung Gak Di Majelis Begini Saya Kalau Mengeritik Saya Langsung Ngomong Kenapa Bapak Mau gak Disindir Depan Umum Senang gak Disindir Depan Orang Gak Mau Kalau Di Negeri Bapak Kalau Ada Khotib Jumat Menghujat Pemerintah Bagaimana Ditangkap Dicoret Hak 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 Otoritas Jadi Di Indonesia Ustadz Bebas Berceramah Bebas Ceramah Bebas Sampai Sekarang gak Ada Yang betul Betul Diurus Jadi Jika Kita Mendemo Allah Nabi Mengatakan Dijawab Semua Permohonanmu Malam Yaajal Nah ini Turunkan ini Kedalam kehidupan Kita Sehari-hari Bapak Ibu Punya Anak Lalu Minta Mintanya Ngotot Sekarang Apa bahasa Orang Batam Maksa 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 Minta Mesti Sekarang Itu Bikin Orang Tua Pusing Bikin Orang Tua Sakit Kepala Bener Enggak Nah Allah Itu Kalau Melihat Hamba Begitu Allah Enggak Pusing Cuma Allah Enggak Ridha Maka Ciri-ciri Orang Yang Tidak Diridha Allah Zahir Nya Soleh Tapi Kalau Minta Maksa Kepada Allah Yang Dijawab Itu Di Quran Lalu Siapakah Lagi Yang Akan Menjawab Orang Yang Terpaksa Apa Yang Terpaksa Keadaannya Lain Dengan Orang Yang Memaksa Allah Subhanahu Bapak Ibu Jika Berdoa Nah Ini Adab Seperti Doanya Langsung Diterima Allah Pertama Panggillah Allah Dengan Nama Terbaiknya Karena Dulu Iblis Allah Kekalkan Hidupnya Karena Berdoa Dengan Nama Adam Mau Makan Buah Larangan Itu Karena Iblis Jual Nama Allah Sayyidina Abdullah Ibn Umar Mau Memberikan Serban Daripada Ayah Andanya Itu Karena Yang Minta Orang Badui Kurang Punya Adab Minta Langsung Tapi Karena Dia Mengatakan Billah Dengan Nama Allah Saya Suka Serban Tolong Kasih Sayyidina Abdullah Ibn Umar Kasih Juga Karena Orang Minta Dengan Nama Allah Jadi Ini Yang Pertama Minta Dengan Nama Allah Maka Ada Yang Disebut Al Ismul A'azam Nama Yang Agung Jika Orang Berdoa Dengan Nama Itu Pasti Dijawah Bapak Kalau Di jalan Dipanggil Woy Nyawut Nggak Woy Tau Nggak Nggak Marah Tapi Kalau dipanggil Namanya Maka Namanya Siapa Pak Denny Pak Denny Pasti Menoleh Bener Nggak Walaupun Denny yang dipanggil Denny yang muda Satu lagi Ada Denny juga Pasti Menoleh Karena Dipanggil Dengan Nama 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 kecilnya Ada Nggak Nama 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 Nggak Bukan Dan Apabila Kita dipanggil Dengan Nama Kita Senang Bapak Punya Facebook Lalu Ada orang Muji-muji Bapak Dan foto Dia posting Bertemu Kawan Lama Yang baik Hati Bro Denny Senang Nggak Senang Dipuji Orang Senang Itu Itu Sifat Allah Yang Allah Pantulkan Kepada Kita Maka Cara Kedua Seperti Doa Itu Langsung Jebol Bisa Mempengaruhi Takdir Puji-pujilah Allah Menguji Allah Nggak Mesti Dengan Bahasa Arab Boleh Pakai Bahasa Indonesia Ya Allah Dulu Hidupku Susah Engkau Juga Yang Telah Memudahkan Dulu Sebut Semua Nah Ini Kalau Mau Doa Pujilah Allah Dengan Bahasa Hati Kita Bukan Dengan Bahasa Orang Lain Bahasa Orang Arab Nggak Kecuali Bapak Ibu Jago Bahasa Arab Ya Ahli Bahasa Arab Nggak Arab Ma'lum Jadi Nggak Usah Pake Bahasa Arab Cukup Nama Allah Dipanggil Pake Bahasa Arab Abis Itu Puji Allah Dengan Bahasa Hati Kita Ada Orang Ngomong Kepada Kita Aku Suka Kamu Tapi Main Terima Tapi Kalau Ada Orang Ngomong Pake Hatinya Bang I love You Bang Aduh Si Abang Itu Udah Nggak Berdiri Di Atas Bumi Lagi Bang Kalau Dia Suka Kalau Nggak Suka Kabur Senangnya Kita Kalau Dipuji Itu Sifat Allah Yang Allah Pantulkan Kepada Kita Dan Yang Terakhir Mintalah Apa Yang Engkau Mau Tapi Jangan Memaksa Jadi Jangan Meng Kenapa Dijelaskan Ini sebagai Penutup Semua Doa Itu Dijawab Tetapi Di Waktu Yang Dia Mau Bukan Di Waktu Yang Berdoa Mau Pada Hal Yang Allah Mau Pilihkan Bukan Pada Hal-hal Yang siang Berdoa Pilihkan Anak Kita Waktu Kecil Mintanya Macam-macam Semua Yang Dia Minta Kita Pilihkan Sesuai Permintaan Dia Dia Minta Mobil Langsung Dipilih Nggak Kita Pilihkan Mobil Mobilan Benar Jadi Si Orang Tua Karena Mengerti Hajat Si Anak Maka Dia Memilihkan Allah Itu Lebih Mengerti Hajat Si Hamba Maka Allah Akan Pilihkan Yang Terbaik Bagi Hamba Inilah Yang Kita Sebut Pada Malam Lalu Jika Allah Menahan Satu Pemberian Allah Sedang Memberikan Yang Lain Gitu Semoga Allah Menjadikan Doa Doa Kita Sakti Mustajah Tempus Kehadirannya Dan Semoga Doa Doa Kita Menjadikan Kita Benar Benar Hamba Hamba Yang Beradak Jodoh Nanti Kita Kembalikan Kepada MC Nanti Terserah Beliau Kasih Pantun Pantun Dulu Yang Dari Bidu Siapkan Sekolah Oh Bidu Buang Bidu Bidu Silahkan Bidu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumser Kepada Saya Kepada Kepada Yang Kepada Salam Wabarakatuh Kepada Buya Ikan Buya Arras Masyuk Saya Begini Pertenguan Dengan Buya Yang kedua Semalam Bukan Bidu Menuruti Saya Jika datang Tapi Semalam Mau Bertanya Tapi Kepatan Tak Kepatan Kepatan Saya Penasaran Disingkat Masuk Pertanyaan Maaf Ya Saya Suduruh Kepatan Dari Kemurian Bia Sudurusan Namanya Kita Manusia Yang Yang Menyampai Jadi Buya Mengatakan Ketika Iblis Menohon Kepada Allah Dibayar Kepatan Baya Allah Karena Mengenal Nama Dan Mengenal Nama Yang Yang Punya Tapi Kita Berdoa Apa Biasa Belum Tentu Di Kepatan Kepatan Jadi Biar Kita Ikus Jangan Kalah Dengan Iblis Ini Tentu Tentang Malib Merece Salah Penyebab Kita Kepatan Biar Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung Jawab Ya Soheh Biar Doa Sama Sama-sama Doa Boleh Sama-sama Diijabah Tapi Dari Dua Hamba Yang Diijabah Ada Satu Hal Yang Berbeda Apa Yang Berbeda Tadi Hadis Itu Keluarja Dari Lisan Sayyidina Muhammad Apa Kata Nabi Kalau Kamu Berdoa Pasti Dijawab Selamat Tidak Memaksa Dan Tergesa Gesa Iblis Itu Meminta Dia Tergesa Gesa Dia Maksa Karena Dia Sudah Lama Berdoa Sudah Lama Berzikir Dan Allah Tahu Ini Iblis Siapa Tapi Seperti Ini Anak Kita Bikin Kita Marah Minta Ambil Semua Jadi Allah Ngasih Iblis Itu Bukan Karena Allah Sayang Iblis Tapi Karena Allah Murka Kepada Iblis Maka Al-Adab Al-Muhamadi Ini yang Berbeda Biar Tidak Kalah Dengan Iblis Bolehlah Kalah Cepat Dalam Masalah Ijabah Tapi Tapi Jangan Jangan Kalah Cepat Dalam Masalah Adam Maka Di kitab Tadi Disebutkan Setelah Hadis Tadi Kata Imam Sidi Ahmad Rifai Wali Kutub Wali Ghos Di zamannya Al-Ajalah Terjemah Nanti Iblis Ngomong Iblis Ngomong Lewat Orang Yang Aku Ali Tauhid Tapi Tauhid Syaitan Apa Kata Dia Kalau Benar Tarikat Kau Kalau Benar Akidah Kau Benar Ibadah Kenapa Kau Berdoa Tidak Allah Kabulkan Aku Doa Kabulkan Nanti Ada Orang Ngomong Gitu Itu Dajjal Dia Panggil Awan Awan Datang Karena Dajjal Itu Ibnu Azazil Anaknya Iblis Yang Lahir Lewat Tubuh Manusia Dia Bilang Hujan Berhenti Bertahun Tahun Apakah Kemudian Dajjal Ini Hebat Iya Hebat Dia Dia Kurang Hajar Itu Aja Harusnya Takdirnya Hujan Karena Dia Tau Doa Nama Maka Dia Pakai Doa Untuk Menghalangi Hujan Tujuan Dia Cuma Satu Nol Kalian Doa Kepada Tuhan Kalian Tawasul Dengan Nabi Kalian Hujan Tidak Turun Turun Coba Sebut Namaku Pasti Hujan Turun Nanti Dajjal Hadisnya Dalam Sahih Muslim Menyebutkan Begitu Jadi Apa yang Membuat Beda Kita Buya Supaya Tidak Cemburu Iblis Tidak Level Cemburu Iblis Supaya Tidak Cemburu Buya Dengan Iblis Pasangkan Adab Al-Muhamadi Apa Itu Lam Yakun Ajilan Mutahajilan Tidak Melanggar Adab Kepada Allah Subhanahu Wta'ala Cukup Kita Katakan Siapalah Aku Hamba Yang Hina Tidak Pantas Allah Tunaikan Segera Siapalah Aku Bisa Jadi Yang Aku Minta Belum Pantas Untuk Diriku Begitu Pak Kalau Doa Kita Belum Dijawab Allah Kalau Dengar Begitu Ya Seneng Itu Langsung Jadi Kekasih Allah Itu orang Begitu Langsung Jadi Orang Yang Dimanja Manja Orang Yang Dimanja Itu Bahasa Harapnya Ahlul Uns Apa Arti Al-Uns Uns Itu Lebih Dekat Dari Mukrobin Mukrobin Itu Orang Dekat Tapi Al-Uns Orang Yang Bermanja Manja Kepada Allah Al-Anisu Nabilah Itu Ada Di Kitab Ardisa Kusyairiyah Kitab Standar Ilmu Zikir Ilmu Tasawuf Bukan Kajian Berat Itu Kajian Standar Cuma Sayang Umat Kita Kurang Didewasakan Dengan Ilmu Tasawuf Dicekokin Terus Dengan Ilmu Zohir 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 Halal Haram Pahala 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 Dosan Meraka Itu Terus Ya Ini Tugas ini Ustaz Ustaz Ayo Mulai Kita Buka Sisi yang Lain Dari Ilmu Ilmu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Semuanya Full Ada di Quran Sunnah Dan Kitab-kitab Para ulama Nah Dan Terakhir Sebelum Pertanyaan Dari Ibu Tadi Hadis Hadis Nabi Bukan Hadis Ini Menjadi Pilar Dalam Ajaran Tasawuf Oleh Karenanya Tidak Ada Tasawuf Terpisah Dari Sunnah Tidak Ada Tasawuf Terpisah Dari Sun Justru Ahli Tasawuf Yang Mengamalkan Sunnah Lahir Dan Batin Bukan Lahir Olang Tarekat Belum Tentu Tarekat Masih Bertengkar Urusan Kemursidan Masih Bertengkar Urusan Zikir Keras Zikir Lembut Masih Bertengkar Berebutan Torikot Paling Benar Tapi Kalau Bertasawuf Ujung Bertorikoh Baru Mereka Menemukan Itu Semoga Allah Merahmati Kita Semua Masih Cemburu Bu Cemburu Mas Saya Mengenal Mengenal Allah Itu Gampang Lebih Mudah Daripada Mengenal Bu Ya Mengenal Allah Itu Tidak Boleh Pakai Akal Maka Semua Yang Terbayang Oleh Akal Bukan Allah Titik Berarti Boleh Enggak Mikir Mikir Kan Allah Berarti Yang Boleh Cuma Dirasa Dirasa Gampang Kenal Allah Itulah Kul Wallahu Mahmata Wasawwarta Bibalik Apapun Yang Kau Bayangkan Tentang Allah Allah Lebih Mulia Lebih Sempurna Dari Itu Semudah Itu Bertuhan Maka Bertuhan Itu Enggak Perlu Mikir Berat Cukup Dengan Hati Yang Mendalam Itulah Maksud Ulama Mengatakan Kenal Diri Kenal Ilahi Semakin Kita Kedalam Semakin Kita Kenal Tapi Kalau Kita Cari Keluar 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 Apalagi Ilmu Ma'rifatullah Dibahsul Masail Kan Gak Nyambung Ilmu Ma'rifatullah Dizauh Dan Dirasakan Bukan Didebat Debatkan Ya Allahu Alam Bis Siapa Lagi Satu Lagi Subian Silahkan Dari Bipu Kalau ada Bipu 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 Alhamdulillah 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 Ibu Kartini Ibu Kartini lahir 21 April Saya Kartononya Lahirnya 21 April juga Itu bener Gak mungkinlah Kiyai mau nyesatin umat Tanya beliau-beliau nih Mau gak ustad nyesatin umat Ini ustad itu sayang semua Ibu dan anak ibu juga Gak nyambung Sayang sama ibu dan anaknya Itu bener Kalau dulu guru-guru kita Mengajarkan Andaklah kamu tahu dirimu Dari mana Dan hendak ke Mana Dirimu disitu Itu bukan diri tubuh ini Kalau tubuh ini Ada jantung Ada paru Segala macam Itu juga ada di kucing Kucing punya jantung Gak pak Kecuali kucing-kucingan Dan sumui kucing Gak ada itu Gak ada jantungnya Paru Itu semua Hewan-hewan punya Kata Imam Ghazali Apa yang membedakan kamu Dengan hewan-hewan itu Yang membedakan adalah Sesuatu rahasia Yang Allah Tiupkan ke dalam tubuhmu itu Itu asalnya dari mana Maka Imam Ghazali Nulis kitab Judulnya Kecil Kecil Kitabnya Judulnya Kimia Usahadah Nanti ibu cari ya Terjemahannya Tolong sama anaknya Sama kawannya Cari nih Di majelis-majelis Boleh baca buku ini Kimia Usahadah Inti Sari Kebahagiaan Karya Imam Al-Ghazali Apa judulnya? Itu tidak sampai Seratus halaman Dulu saya Khatam lima kali Kitab itu Diajar bolak-balik Bolak-balik Imam Ghazali Ngasih pertanyaan Dua Yang saya ingat Man Sebenarnya kamu itu Siapa? Apa kamu tubuh ini Bin Fulan Bin Fulan Lahir di Negeri sana Orang Batam KTP di Beng Bengkong Itu bukan Kata beliau Itu bukan dirimu Adalah mobil Paling Maka Kalau dia rusak Masuk bengkel Cuma bengkelnya Beda Kalau mobil begitu Dia kan dari logam Logam-logam Logam-logam Masuk bengkel Urusannya baut Ya Kalau Jantung kita masalah Masuk ke Bengkel juga Dipasang Ring juga Maksud kami apa? Kalau tubuh ini rusak Dia akan pulang Kepada tanah Karena asal dia dari tanah Dia pulang Kepada tanah Semua orang tahu itu Tapi Yang Allah tiupkan Yang mengendarai tubuh ini Dia dari mana? Itulah yang tadi disebut Inna lillahi Wa inna in Kita ini milik Allah Jangan salah arti Kita ini bukan Allah Ini ada ibu-ibu nanya Sudah 20 tahun ikut pengajian Kita ini dari Allah Bukan Ayatnya gak ngomong begitu Inna lillahi Kita milik Bukan kita dari Allah Beda Kalau kita dari Allah Berarti hakikat Saya Allah dong Berarti saya ini Allah Berarti saya lagi mencerami Allah Enggak gak begitu Itu ajaran yang Zindik Yang menyimpang dari ajaran Ahlu sunnah Jemaah yang diwariskan Baginda Rasulullah Itu salah nerjemah Bisa bahaya Inna lillahi Kita ini milik Allah Dan kembali Kepemilikan itu Kepada Allah Jadi yang dimaksud Kata guru Kiai dulu Kau ini dari mana? Engkau dari Kepemilikan Allah Maka pulang Sebelum pulang Menyadarkan diri Bahwa diri ini Bukan milik bumi Bukan milik Jokowi Bukan milik Suami Dan istri Bukan milik Siapa-siapa Ini milik Allah Rabbul Izzati Kalau emang Kita milik Allah Patuh gak Dengan yang punya Mesti patuh Nah Kepatuhan itu Yang disebut Islam Percaya gak Kepada yang punya Disebut Iman Beradat gak Kepada yang punya Disebut Ihsan Islam Namanya fikih Iman Namanya akidah Ihsan Namanya tasawuf Jadi Supaya pulangnya Enak Pulangnya Pulang kampung Mau gak Bapak Ibu? Mau gak pulang kampung Diundang Gak bayar? Saya sering loh Bapak Ibu Pulang kampung Gak bayar Serius Diundang malah Pulang kampung Ke Batam aja Saya dibeliin pulang Pergi Tapi capai juga Cara main Bapak Ibu ini Pergi kemana pun Dibayarin tiket Senang gak? Kenapa Begitu? Karena Sudah sadar Saya ini Bukan milik istri Saja Tapi milik Jamaah Makanya Kemudian Perginya pun Ditanggung Allah Lewat Hamba-hamba Allah Kalau sudah Sadar diri ini Milik Allah Dari ujung Rambut Sampai ujung Kaki Ciptaan Allah Hembusan Ruh pun Ruh dari Allah Maka Pasti Muncul Kepatuhan Kepercayaan Yakin Kalau doa Dan beradab Iblis itu Bapak Dia gak punya Dia punya Rukun Iman itu Dia ada Tapi dia gak punya Yang ketiga Ihsan Dia gak punya Adab Iblis itu Hamba Allah Kuat Tauhid Tapi kurang Ajar Kepada Allah Yang Maha Aad Barangkali itu Jadi gak usah khawatir Ibu pelajar Islam Iman Ihsan Cari buku Kimia Saadah Karya Imam Gozali Kebetulan Murid-murid Saya sudah banyak Nerjemah Di luar Di banyak Percetakan Semoga Allah Ta'ala Meridui kami Yang menyampaikan Kajian ini Apalagi Bapak Ibu yang hadir Para pengurus Para umarok Para pemimpin Dan para Umat Para rakyat Semoga Negeri kita Ditambah Keberkahannya Ditambah Kedamaian Ditambah Kesejahteraannya Oleh Allah Dan semoga Allah Nanti memilihkan Bagi kita Pemimpin Yang cinta Kepadanya Cinta Kepada Kasihnya Cinta Kepada Hamba-hambanya Yang mau Menjalankan Amanah Dan adil Dalam pemerintahnya Amin Amin Rabbul Alamin Alhamdulillah 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 Engkau Sungguhlah Sangat Baik Kepada Kami Semua Nikmatmu Tidak Sanggup Kami Menghitungnya Satu Rambut Pun Kami Tidak Sanggup Membuatnya Tapi Engkau Menumbuhkan Rambut Yang Luar Biasa Ditubuh Kami Kuku Pun Kami Tidak Sanggup Menumbuhkannya Engkau Yang Menumbuhkannya Ya Allah Zahirnya Kami Yang Berusaha Pada Hakikannya Engkau Juga Yang Berkekuasa Allahumma Ya Allah Ya Razak Ya Razak Selama Ini Kami Berfikir Rizki Itu Hanyalah Uang Duit Rumah Kenderaan Tapi Pagi Ini Siang Ini Ya Allah Kami Faham Ada Rizki Yang Bernama Adam Rizki Yang Bernama Islam Iman Dan Ihsan Maka Berikanlah Kami Yang Hadir Pada Siang Ini Ya Allah Tiga Rizki Tersebut Tiga Nikmat Tersebut Sehingga Indah Rasanya Bertuhan Nikmat Hidup Bersama Engkau Ya Allah Allahumma Ya Allah Kami masih Sadar Solat Kami Belumlah Khusu Sedekah Kami Belumlah Ikhlas Tapi Kami Faham Ya Allah Engkau Maham Memaklumi Kekurangan Kami Fetamim Taqsirana Ya Allah Maka Sumpurnakan Kekurangan 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 Kami Ya Allah Bagi Kami Yang Mengajar Yang Mendimbing Hamba Hamba Engkau Ya Allah Kadang-kadang Hati ini Terganggu Keikhlasannya Karena Sikap-sikap Murid Dan Jamaah Yang Kurang Berkenan Mungkin Karena Apresiasi Yang Kurang Juga Tepat Maka Ampunkan Ya Allah Jika Ikhlaskan Terganggu Ampunkan Juga Ya Allah Jika Adab Kami Kurang Tepat Allahumma Ya Allah Jika Kami Seorang Murid Seorang Jamaah Kadang-kadang Kami Salah Adab Kepada Guru Mohon Ya Allah Bukakan Pintu Maaf Darimu Sehingga Terbuka Pintu Maaf Di Kulbu Guru Kami Allahumma Ya Allah Mohon Jadikan Kami Keluarga Kami Tetangga Kami Masyarakat Kami Negara Kami Umat Kami Umat Islam Dimanapun Mencintai Engkau Dan Mencintai Kekasih Engkau Dan Matikan Kami Ya Allah Di dalam Menyebut Nama Engkau Dan Menyebut Nama Baginda Rasulullah Allahumma Ya Mukallibal Kulub Ya Allah Yang Merubah Hati Kami Tidak Mengenal Engkau Mohon Setelah Kajian Ini Bimbinglah Hati Kami Menjadi Mengenal Engkau Jika Tadi Adab Kami Lebih Buruk Daripada Iblis Dan Syaitan Maka Pagi Nisyan Ini Ya Allah Bimbinglah Hati Kami Beradab Seperti Adab Baginda Nabi Memohon Kebaikan Di Dunia Yaitu Dengan Mengenal Engkau Dengan Mengenal Rasulullah Dan Kebaikan Di Akhirat Dengan Mendapat Ampunan Daripada Engkau Dan Syafaat Dari Baginda Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Dari Hati Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Sallallahu Sallallahu Sallallahu